Misteri CCTV kasus Vina dijawab Polda Jabar, Kompolnas bocorkan faktanya, tidak ada kamera di TKP. Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon masih menyita perhatian publik, apalagi atas kebebasan pegisetiawan di sidang praperadilan. Bahkan, yang lebih menyita perhatian publik, yakni soal misteri CCTV kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Oleh sebab itu, Polda Jabar terus didesak untuk membongkar misteri CCTV kasus Vina Cirebon sampai saat ini. Karena, tak sedikit yang mempertanyakan soal CCTV, bahkan berbagai tokoh politik mempertanyakan hal tersebut. Salah satunya, tokoh politik dari Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, di mana mantan Bupati Purwakarta itu bahkan menantang polisi untuk membuka CCTV pada kejadian itu. Namun, baru-baru ini, Polda Jabar menjawab misteri CCTV kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Dilansir dari Youtube Tribun Jakarta Oficial, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim membeberkan jawaban Polda Jabar terkait CCTV. Kata dia, pihaknya telah mendatangi Polda Jabar pada tanggal 28 Mei tahun 2024 untuk mempertanyakan hal tersebut dan klarifikasi. Namun, Kompolnas mendapatkan jawaban yang mengejutkan dari Polda Jabar soal CCTV itu. Saat kami meminta klarifikasi Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, dan tidak ada CCTV di TKP, Beber Yusuf. Kembali dia katakan, bahwa hal itu menunjukkan kelemahan-kelemahan dari penyidikan yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Oleh sebab itu, Kompolnas akhirnya mendorong pada penyidik di tahun 2024 untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan tidak terbebani kelemahan 2016 lalu. Bahkan dia beberkan, sebelum datang ke Polda Jabar, dirinya sempat didatangi kuasa hukum Saka Tatal. Kedatangan kuasa hukum Saka Tatal untuk memberikan keterangan-keterangan pada persidangan tahun 2016. Salah satunya CCTV yang tidak dihadirkan dan keluarga Vina pun mempertanyakan untuk kejelasan dari kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!